Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membuat eksperimen yaitu sebuah eksperimen baru yang belum pernah ada ya guys yaitu saya akan mencampur sebuah vitamin atau multivitamin parmaton formula atau vitamin yang sangat komplit ini untuk orang yang sedang membutuhkan energi tambahan itu dicampurkan dengan sebuah minuman Coca Cola Apakah yang akan terjadi jika kedua bahan ini dicampurkan ke dalam atau dimasukkan ke dalam Coca Cola yuk kita bisa dilihat seperti apa hasilnya tonton video ini sampai habis ternyata di dalam parmatonnya dimasukkan ke dalam Coca Cola ini tidak mengalami reaksi apapun ya guys ini dia parmatonnya ada di bawahnya ini dia hanya sedikit mengeluarkan gelembung-gelembung saja ya guys Oke kita akan coba memasukkan sebuah obat sakit kepala ya guys oke sekarang saya punya obat sakit kepala paramex saya akan coba masukkan ke dalam sini ya guys seperti apa yang terjadi reaksinya ini yang pertama hanya mengeluarkan buih ya guys yang parvitamin itu hanya mengeluarkan buih yang kedua ini saya akan memasukkan obat sakit kepala paramex ya guys apa yang akan terjadi ini di obatnya oke kita masukkan ke dalam sini ya guys ke dalam Coca Cola seperti apa jadinya tidak terjadi reaksi apa-apa ya guys tidak terjadi reaksi apa-apa ya guys itu yang terjadi guys jadi mengeluarkan buih jadi mengeluarkan buih itu dia reaksinya guys jadi yang yang paramex itu tidak berreaksi apa-apa tapi kalau yang 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 paramex itu berubah menjadi buih ya guys kita coba buka ayo seperti ini ya guys jadi mengeluarkan buih, buih seperti itu kita coba tutup ya guys kita coba tutup dan kita kocok apa yang akan terjadi kita buka ya guys Wow jadi buahnya apa buahnya bertambah guys ini ada endapanya mengumpul di atas oke jadi intinya buat kalian yang kalau yang sakit itu misalnya minum obat itu jangan meminum minuman bersudah seperti ini guys jadi sebaiknya minum air mineral biasa karena kalau obat ketemu dengan larutan atau yang bersudah seperti ini akan berdampak buruk untuk usus di dalam perut kalian itu saja guys videonya eksperimennya ini berbeda dengan kalau yang dimasukkan mentos itu hasilnya berbeda guys kalau mentos itu biasanya langsung nyembur ke atas ya guys kalau ini hanya mengeluarkan sedikit buik saja guys oke terima kasih sudah menonton thank for watching jika kalian suka video seperti ini video eksperimen silahkan kalian like share comment dan subscribe sehingga saya akan mencoba video eksperimen baru yang lainnya hai 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 Terima kasih.